Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebahal khair Kaifah haluka wa kaifah haluki Alhamdulillah Alhamdulillah kita berjumpa lagi Dengan kelas 6 Dalam materi bahasa Arab Untuk minggu lalu kita sudah belajar Mengenai fissa hati yang pertama Yaitu artinya Di teras untuk kali ini Kita akan menunjukkan pelajaran kita Fissa hati yang pertama Sebelum kita mulai Pelajaran kita pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita mengucapkan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Dalam materi fissa hati kali ini Kita akan mempelajari Mufrodat atau kosa kata Kemudian ada harfujer Dan dorfumakan Keterangan tempat Yang ketiga ada kiroah Itu membaca Untuk mufrodat yang pertama Ada zahrotun azharun Zahrotun azharun Zahrotun diperuntukkan untuk bunga Dengan jumlah tunggal atau satu Sedangkan azharun Digunakan untuk bunga-bunga Atau bunga lebih dari satu Atau jama' Jika bunganya satu Maka menggunakan zahrotun Jika bunganya lebih dari satu Maka menggunakan azharun Untuk kosa kata yang kedua Yaitu Zahrotun azharun Zahrotun azharun Zahrotun diperuntukkan untuk satu pohon Sedangkan jika pohonnya lebih dari satu Maka menggunakan azharun Kosa kata yang selanjutnya Yaitu Toyrun tuyurun Toyrun tuyurun Kata toyrun memiliki arti satu burung Jika burung lebih dari satu Maka menggunakan tuyurun Kosa kata selanjutnya Yajlisu Yajlisu Artinya duduk Kosa kata yang terakhir Yatagorodu Yatagorodu Artinya bersiul Selanjutnya kita akan mempelajari Harfujer dan dorful makan Yang dimaksudkan dorful makan Adalah keterangan tempat Mari kita lihat Yang pertama ada Fi Fi artinya di dalam Kemudian ada Amama Artinya di depan Waroah Artinya di belakang Janibah Artinya di samping Dan Ala Artinya di atas Menempel Berikut contoh Harfujer Dan dorful makan Pada Pelajaran kita kali ini Yang pertama ada Fi Zahrotun filbustani Yang artinya Bunga di dalam taman Yang kedua ada Amama Amama artinya di depan Sasahatu Amamal Baiti Teras di depan rumah Waroah Waroah artinya di belakang Asyajaratu Waroal Baiti Pohon Berada di belakang rumah Janibah Di samping Asyajaratu Janibah Baiti Pohon di samping rumah Ala Di atas Burung Berada di atas Pohon Sampai sini Bisa dilihat Setelah Harfujer Dan Dorful makan Semuanya Berharokat Kasro Al Bustani Al Baiti Asyajaratu Semuanya Berharokat Kasro Selanjutnya Al Kiroah Atau membaca Mari kita baca bersama-sama Teks berikut Dan mengartikannya Dalam bahasa Indonesia Fisahati Diteras Yadhabu Idris Ila sahati Yaumal Ahadi Sobahan Idris Pergi Ke teras Di hari Minggu Pagi-pagi Asahatu Amamal Manzili Teras Berada di depan rumah Fihab Bustanun Di dalamnya Terdapat taman Yajilisu Fisahati Alal Aksyabil Khudro'i Dia duduk Di teras Di atas Rumput yang hijau Undur Lihatlah Tilka Azharun Mutanawi'atun Itu Bunga yang bermacam-macam Minha Alwardatu Al-Yasmin Di antaranya Ada bunga mawar Dan bunga melati Tilka Wardatu Launuha Hamro'un Itu bunga mawar Warnanya merah Wal-Yasmin Launuha Abiadun Dan bunga melati Warnanya putih Huna Asjarun Wahunaka Tuyurun Jamilatun Di sini pohon Dan di sana Banyak burung-burung Yang indah Tawor Rodati Tuyuru Bisautin Jamilin Burung-burung Bersiul Dengan suara Yang indah Ma'ajmalah Hadas Sobah Betapa indahnya Pagi ini Alhamdulillah Anak-anak Kita sudah membaca Dan mengartikan Teks berikut Nah tugas kalian Setelah ini Silahkan kalian Baca Dan kalian rekam Kemudian Sambil diartikan Dengan bahasa Indonesia Kemudian Kirimkan tugasnya Ke Uswia Uswia tunggu Alhamdulillah Alhamdulillah Selesai sudah Materi kita Kali ini Untuk Mereview Pelajaran kita Hari ini Silahkan Kalian kerjakan Pada lembar Kerja siswa Dikerjakan Di buku tulis Jangan lupa Don't forget To pray on time Don't forget To recite Holy Quran Don't forget To obey your parents Don't forget To study at home And be careful Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih